Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promote Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martell Universe Season 9 Episode 31 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Di sebuah dunia yang dikuasai oleh kekuatan mistik Terlihat Lindong yang sedang berdiri di hadapan sesuatu yang luar biasa Yaitu mayat langit pelahap Mayat ini meskipun dalam kondisi setengah lumpuh Adalah peninggalan kuno yang diciptakan oleh master pelahap untuk melawan Yemo Makhluk jahat yang pernah mengancam dunia Dengan penguasaan penuh atas simbol kuno pelahap Lindong merasa hubungannya dengan mayat ini semakin kuat Seolah-olah dia kini mampu mengendalikannya sepenuhnya Sambil menatap penuh antusiasme ke arah mayat langit pelahap Lindong bertanya apakah dirinya berhasil Saat simbol mistik terbentuk di dalam dirinya Dia merasakan hubungan halus antara dirinya dan mayat itu Suara tawa kecil keluar dari mulutnya Mengontrol mayat ini ternyata jauh lebih mudah daripada yang ia perkirakan Ia tahu bahwa jika pengadilan pedagang langit mengetahui Bahwa Lindong berhasil menguasai mayat ini dengan cepat Mereka akan sangat terkejut dan mungkin merasa tertekan Ian kemudian muncul dari tubuh Lindong dan mengamati mayat itu dengan cermat Lalu memberitahu kalau mayat ini masih bisa digunakan Tetapi dalam keadaan setengah lumpuh Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kekuatan penuh mayat langit pelahap Adalah dengan memberi makan energi dari simbol kuno pelahap secara perlahan Lindong mengangguk dengan tenang Ia tahu bahwa membangkitkan kekuatan penuh mayat ini akan memakan waktu Ian menambahkan bahwa meskipun mayat langit pelahap kehilangan sebagian besar kekuatannya Mayat ini memiliki pertahanan yang cukup kuat untuk bertahan dari serangan ahli kematian mendalam Lindong berpikir bahwasannya jika dirinya tidak bisa membunuhnya Maka setidaknya ia harus bisa menahannya Kata Lindong dengan senyum tipis Dalam pikirannya mayat langit pelahap bisa menjadi senjata yang sangat berguna Meski bukan senjata pembunuh yang sempurna Setelah memikirkan strategi untuk memperbaiki mayat tersebut Lindong kemudian mengalihkan perhatiannya pada peta laut yang dia beli di pelelangan Dia berharap peta itu akan menunjukkan lokasi simbol kuno petir Namun setelah memindainya dengan energi mental Lindong justru kecewa Karena peta itu hanyalah wilayah laut yang tidak relevan bagi pencariannya Namun Lindong tidak menyerah Fokusnya kini tertuju pada menara perak kecil yang juga ditawarkan di pelelangan Menara ini, konon, menyimpan rahasia besar Dan hal itu telah menarik perhatian banyak pihak Termasuk Sheyan dan sektenya Gua Angin Iblis Sheyan, pemimpin Gua Angin Iblis adalah sosok kuat yang telah mencapai puncak ranah kehidupan mendalam Hanya satu langkah lagi dari mencapai kekuatan sempurna Dengan dua ahli lain yang juga telah mencapai ranah kehidupan mendalam yang sempurna Kekuatan Gua Angin Iblis cukup mengintimidasi Namun Lindong yakin bahwa mereka tidak akan lama bertahan dengan menara perak kecil tersebut Banyak pihak yang menantikan kesempatan untuk merebutnya Kota berdekang langit, kota di mana semuanya terjadi Kini dipenuhi oleh para ahli yang haus akan kekuatan Mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Sheyan dan kelompoknya Lindong memutuskan untuk bersabar dan menunggu Ia duduk di atas sebuah gedung tinggi di dalam kota mengamati dari jauh Senyum tipis terukir di wajahnya Ia tahu bahwa Sheyan dan kelompoknya tidak akan bisa bertahan lama di kota ini Meski pengadilan berdekang langit, penguasa kota masih memberikan perlindungan sementara Para pemburu kekuatan akan segera kehilangan kesabaran Sheyan yang merasakan tekanan dari berbagai pihak akhirnya memutuskan untuk bergerak Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan kelompoknya Sheyan merancang sebuah rencana dan strategi untuk meninggalkan kota Saat matahari mulai tenggelam di Cakrawala Suasana di kota berdekang langit tiba-tiba berubah Lindong yang masih duduk di atas gedung merasakan ketaraan energi yang kuat menyebar di seluruh kota Sambil menyeringai, Lindong menyadari kalau Sheyan dan yang lainnya akhirnya bergerak Dari langit-langit, ia melihat ratusan sosok melayang ke arah barat laut kota Mengejar gua angin iblis yang tampaknya telah memutuskan untuk melarikan diri Namun, Lindong tidak tergesa-gesa Ia tahu bahwa Sheyan sedang mencoba mengelabui para pengejar dengan membagi kekuatan mereka menjadi beberapa kelompok kecil Sementara para ahli dari berbagai vaksi fokus mengejar tiga kelompok terkuat dari gua angin iblis Lindong tetap tenang Menurutnya, mereka pasti tidak akan membawa menara perak itu bersama mereka Dengan kata lain, menara itu seharusnya masih disembunyikan di tempat lain Dengan kecepatan yang luar biasa, Lindong melesat ke udara menuju utara kota Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk bergerak Dengan nian di sisinya, Lindong melacak fluktuasi energi menara perak kecil yang telah dicapnya di tempat pelelangan Di bawah sinar mata di terbenam, Lindong terus melaju, melintasi langit dengan kecepatan tinggi Matanya yang tajam memindai area di depannya Yakin bahwa menara perak itu akan segera berada dalam jangkauannya Lindong tampak merasa yakin bahwa Sian dan kelompoknya tidak akan bisa menghindari nasib mereka Menara perak itu akan menjadi miliknya, tidak peduli apapun yang terjadi Sementara kekacauan melanda kota berdekang langit dan banyak ahli terlibat dalam pengejaran sengit Lindong tetap fokus pada tujuannya Ia tidak tertarik dengan keributan yang terjadi di kota Baginya, hanya ada satu hal yang penting Menara perak dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya Malam itu, pertarungan sengit tak terelakan Gua angin iblis yang selama ini merasa aman di bawah perlindungan Sementara pengadilan berdekang langit akhirnya terpocok Serangan dari berbagai vaksin besar memaksa mereka untuk bertarung mati-matian Namun, di tengah kekacauan, Lindong tetap tenang Ia sudah tahu hasil akhirnya Saat ini, dengan keyakinan penuh Lindong terus-menerus mengejar menara perak Siap merebut kekuatan yang selama ini dia cari Sementara itu, di sisi lain Terlihat beberapa sosok misterius melayang di udara dengan kecepatan yang konstan Mereka terbungkus dalam jubah hitam Melintasi cakrawala tanpa suara sedikitpun Meskipun suasana kota sedang kacau karena serangan yang tak terduga Keberadaan sosok-sosok ini tetap tersembunyi dari pandangan Mereka tampak seperti bayangan hantu yang bergerak di antara bintang-bintang Tidak menyentuh tanah namun melesat seolah angin Adalah bagian dari tubuh mereka Di depan kelompok tersebut, seorang pria berwajah tampan dengan tatapan tajam memimpin Itu adalah Xi'an, pemimpin muda dari gua angin iblis Sejak penyerangan terhadap guanya, dia memutuskan untuk meninggalkan kota dalam keheningan Menyusun rencana untuk menyelamatkan diri Meskipun banyak yang terlibat dalam kekacauan di kota Xi'an tampaknya memiliki tujuan lain yang jauh lebih penting daripada sekedar bertahan hidup Saat ini, salah satu pengikutnya berbicara dengan suara pelan Kepala gua junior, pelindung liu dan yang lainnya terlibat pertempuran sengit Mereka terjerat oleh orang-orang yang tak terduga Xi'an pun menganggup perlahan Semburat kebencian melintas di matanya sambil berkata Biarkan mereka, mereka akan diurus nanti Begitu kita keluar dari wilayah berdekang langit Seseorang akan menyambut kita Setelah itu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan Percakapan itu terhenti ketika tawa nyaring menggema di udara Memecah kesunyian Sosok putih bernama Zogan tampak berdiri di atas gunung Ratapannya penuh kemenangan Secara tiba-tiba, Zogan bertanya kepada Xi'an Xi'an, kau cukup cerdik Tapi apakah kau benar-benar mengira rencana mau akan berhasil? Lantas, Xi'an pun mendongak Matanya menyipet saat mengenali sosok Zogan Dengan nada dingin, Xi'an menjadi bertanya-tanya Kau benar-benar bisa melacakku? Zogan, yang merupakan pemimpin dari gua semesta Tersenyum sini selalu menjawab Tentu saja, kau bukan satu-satunya yang bisa merancang rencana cerdas Namun, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri dengan mudahnya Karena tak seorang pun mengejarmu? Xi'an terkekek kecil Namun sorot matanya tetap tajam Ketika ia kembali bertanya Dan kau datang sendiri? Mungkinkah kau mengira hanya kau yang bisa merebut barang yang ku bawa? Sambil menggelengkan kepala, Zogan menjawab Tentu saja tidak, aku tidak datang sendirian Saudara Chen Ying, aku tahu kau ada di sana Kenapa tidak muncul? Tawa lain terdengar dari dalam hutan Disusul oleh beberapa sosok yang muncul dari antara pepohonan Di antara mereka, seorang pria berjubah mewah maju ke depan Dia adalah Chen Ying, pemimpin dari sekte iblis ilusi Sambil menyeringai, Chen Ying berbicara Xi'an, kau terlalu meremehkan kami Kami berdua bekerja sama untuk mengambil menara perak itu darimu Jangan berpikir kau bisa menyelamatkan diri kali ini Xi'an kemudian menatap keduanya dengan tatapan penuh kebencian dan berkata Bahkan, jika kalian berhasil merebut menara itu dariku Siapa di antara kalian yang akan memegangnya? Gua semesta? Ataukah sekte iblis ilusi? Dengan tenang, Zogan pun menjawab Kami akan mengurus itu setelah mendapatkan menara perak Untuk saat ini, kita hanya perlu mengambilnya dari tanganmu Bukannya merasa takut, Xi'an justru dengan berani menantang Hmm, ambil itu dariku? Kalian berdua terlalu percaya diri Sambil melangkah maju, Chen Ying berkata Gua angin iblismu telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka Kau hanya ditemani oleh beberapa orang Apa yang bisa kau lakukan melawan kami? Mendengar perkataan itu, Xi'an pun tersenyum aneh Sambil berbicara Jika kalian ingin mencobanya, silakan saja Tanpa membuang waktu, Chen Ying dan Zogan menyerang secara bersamaan Dua aliran kuat kekuatan Yuan berdesir melalui udara Mengarah langsung ke Xi'an Namun, tepat saat serangan itu hampir menyentuh Xi'an Sosok lain tiba-tiba melangkah maju dari belakangnya Orang itu terbungkus penuhnya dalam jubah hitam Hanya tangan kurus yang keluar dari lengan bajunya Dengan gerakan pelan, tangan itu menangkap kedua serangan kekuatan Yuan Madoar Madoar Ratakan keras terdengar Diikuti oleh ledakan Kedua aliran kekuatan Yuan hancur berkeping-keping dalam genggaman Sosok berjubah hitam tersebut Diikuti oleh gelombang ki kematian yang kuat menyebar ke udara Gelombang ini langsung menyerang Chen Ying dan Zogan Memaksa mereka mundur dalam kepanikan Dengan penuh keterkejutan Zogan berseru mengatakan Seorang aliran kematian mendalam Sementara itu, Chen Ying juga mundur Ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih serius Melihat sebuah tato kalajengking hitam di wajah lelaki tua yang baru saja muncul Ia pun menyadari Kalau lelaki tua itu adalah iblis tua Mosi Mosi, sesebu dari Gua Angin Iblis Adalah seorang aliran kematian mendalam yang dikenal karena kekejamannya Selama bertahun-tahun Dia jarang terlihat di luar Lebih sering menghabiskan waktunya untuk berlatih dan berkultivasi Namun kali ini Dia muncul untuk melindungi menara pera yang dibawa oleh Xi'an Dengan nada hormat sekaligus ketakutan Zogan berkata Tuan Mosi, kami tidak berniat membuat masalah dengan Gua Angin Iblis Jika Anda bersedia, kami akan mundur sekarang Mendengar ucapan Zogan Mosi tertawa kecil Memperlihatkan giginya yang menguning sambil berkata Aku tidak akan menumpahkan darah hari ini Selama kalian tahu kapan harus mundur Tapi ingatlah, kalian tak akan bisa lolos begitu saja lain kali Tanpa menunggu jawaban, Zogan dan Chen Ying saling bertukar pandang Keduanya memutuskan untuk mundur Menyadari bahwa berhadapan dengan Mosi adalah langkah yang bodoh Mereka memimpin pasukan mereka menjauh Meninggalkan Xi'an dan Mosi Setelah mereka pergi, Xi'an menarik nafas lega Lalu langsung berterima kasih kepada panatua Mosi Jika bukan karenanya, kelompoknya pasti akan berada dalam masalah besar Lantas, Mosi hanya mengangguk dingin sambil mengatakan Tugas saya adalah melindungi menara perak ini Mari kita lanjutkan perjalanan kita Namun, saat mereka bersiap untuk bergerak Mosi tiba-tiba berhenti Tatapannya menjadi tajam Matanya menyapu area sekitar Karena ia menyadari Kalau ada orang lain di sekitar mereka Sontak Xi'an terkejut dan bertanya Hei, siapa yang berani mengikuti kus jawa ini? Sambil tersenyum jahat, Mosi memberitahu Orang ini telah menyembunyikan diri dengan baik Tapi tidak ada yang bisa bersembunyi dari mataku Dengan gerakan cepat, Mosi menjentikan jarinya Sebuah gelombang kikematian melesat ke hutan Menyebabkan pohon-pohon layu dan hancur Dua sosok terlimpar keluar dari persembunyian mereka Mendarat dengan keras di tanah Sambil tersenyum kejam, Mosi berkata Kau membuat kesalahan besar dengan mencoba mengikuti kami Tanpa basa basi, Mosi pun mulai melangkah maju Matanya dibunuhi dengan niat membunuh sambil berbicara Sejak kau memilih untuk menantang kami Kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup Saat ini, di langit yang berangsur gelap Lindong berdiri dengan tubuh tegak Matanya mengunci pada iblis tua Mosi yang mengambang di udara Ada bayangan kekhawatiran di wajahnya Bibirnya sedikit mengerucut seakan memikirkan rencana yang lebih dalam Situasi yang dihadapinya saat ini jelas di luar harapannya Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa akan ada seorang ahli sejati Seperti Mosi Yang telah melampaui batas dan mencapai ranah kematian mendalam Kekuatan Mosi jauh lebih besar daripada pria tua tulang jahat yang pernah Lindong hadapi sebelumnya Sian yang berdiri di belakang Mosi memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Lindong dan tertawa sini sambil berkata Hei hei Lindong, apa kau kaget? Sudah kau bilang, ada beberapa orang yang tidak boleh kau sentuh Sekarang kau harus membayar mahal atas kebodohanmu Namun Lindong tidak bergeming Senyum aneh terukir di wajahnya saat dia melihat Sian yang penuh percaya diri itu Lalu dia merespon Sian dengan jawaban dingin Terlalu cepat untuk merayakannya Mendengar jawaban ini Sian hanya tertawa mengecek lalu berkata Kau pikir bisa melarikan diri kali ini? Tanyanya Masih dengan anda meremehkan Sambil menyeringai Lindong pun mencoba mengecek Sian dengan berkata Siapa bilang aku akan lari Kau penasaran bagaimana aku mengalahkan orang tua tulang jahat bukan? Aku akan memberimu jawabannya sekarang Saat ini Lindong mengayunkan lengan bajunya Dan dari dalam cahaya merah krimzi meledak keluar Membentuk sebuah kuali besar yang melayang di udara Riak-riak energi yang dahsyat menyebar dari dalam kuali itu Kuali langit terbakar Atau kuali langit yang membara Mata Mosi menyebut saat melihat artifak itu Tapi tidak ada rasa takut di wajahnya Sebaliknya dia tertawa kecil lalu berbicara Tidak kusangka Kau memiliki harta yuan murni seperti itu Mosi dengan pengalamannya yang luas Segera menyadari bahwa kuali langit yang membara ini adalah benda tingkat tinggi yang luar biasa Bahkan di dunia para ahli seperti dirinya Harta karun semacam ini bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik Mosi yakin bahwa Lindong pasti menggunakan kuali itu untuk menangkap pria tua tulang jahat dalam keadaan lengah Namun alih-alih gentar Keserakan melintas di mata Mosi ketika ia berbicara Tapi sayangnya benda seperti ini terlalu berharga untuk bocah sepertimu Biarkan aku yang menjaganya untukmu Seketika Lindong menyeringai Mendengar nada serakah Mosi Ia kemudian berkata Kau harus menunjukkan keahlianmu jika ingin mengambilnya dariku Lindong lalu menoleh ke Mulingsan Rekan seperjuangannya Dan dengan nada percaya diri dia berkata Aku akan mengurus iblis tua ini Sisanya aku serahkan padamu Bagaimana? Mulingsan, gadis kecil yang tampak lugu namun sangat kuat menganggut setuju Pada saat ini kekuatan Mulingsan sudah kembali sepenuhnya Bahkan telah mencapai puncak dari tahap kehidupan mendalam yang sempurna Sian yang hanya di puncak kehidupan mendalam biasa Tidak mungkin bisa menjadi ancaman serius baginya Lindong tertawa kecil mendengar balasannya Tetapi senyumnya segera memudar Tergantikan oleh tetapan dingin yang serius Dengan sekel tangan yang rumit Ia mengendalikan kuali langit terbakar Memancarkan pilar cahaya merah yang besar Menargetkan Mosi dengan kekuatan penuh Namun, Mosi adalah orang yang licik dan penuh berhitungan Dia tidak seperti pria tua tulang jahat yang jeroboh Dengan gerakan cepat dan kesit Mosi berhasil menghindari pilar cahaya tersebut Sambil tertawa dingin, Mosi berteriak mengatakan Tidak akan mudah untuk menjebakku Bukannya merasa takut, Lindong justru tetap tenang sambil berkata Apakah kau masuk atau tidak, itu terserah padamu Dengan gerakan cepat lainnya, Lindong mengubah sekel tangan Tiba-tiba, kuali langit terbakar Begetar hebat dan menghilang di dalam kehampaan Rasa tidak nyaman menyusup ke dalam hati Mosi Dia mencoba mundur Tetapi sebelum dia bisa bereaksi Bayangan raksasa yang gelap dan bercahaya merah Muncul dari langit Dan menelannya bulat-bulat seperti mulut monster buas Melihat hal ini, Lindong segera berteriak kepada Mulingsan Cepat serang dan rebut menara perak Mulingsan melesat maju Senyum nakal terukir di wajahnya saat dia menghadap Sheyan Sambil mengancam Sheyan dengan sebuah pertanyaan Apakah kau akan menyerahkan menara perak dengan sukarela Atau aku harus mengambilnya Pertanyaan ini jelas membuat Sheyan marah Dengan penuh amarah, Sheyan berteriak kepada para bawahannya Kau pikir aku akan mengalah pada seorang gadis kecil Serang dia Teriaknya pada para bawahannya Lalu, sekelompok prajurit di belakang Sheyan mulai bergerak Kekuatan hiwan mereka meledak keluar Dengan senjata terangkat tinggi Mereka menyerang Mulingsan dengan kekuatan penuh Namun, Mulingsan hanya tersenyum tipis Dengan kepalan tangannya yang kecil Dia melemparkan pukulan yang sangat kuat ke arah mereka Dari pukulan itu Kekuatan besar terbentuk Berubah menjadi gelombang air besar Yang kemudian mewujudkan seekor paus raksasa Yang menabrak para prajurit itu dengan kekuatan dasyat Madoar Gelombang raksasa mengatam mereka Membuat senjata-senjata mereka hancur Dan para prajurit itu terlempar jauh Tersunggur ke tanah dengan luka-luka parah Xiyan hanya bisa memandang dengan ngeri saat bawahannya kalah dalam satu serangan Matanya melebar Kehiranan tak dapat disembunyikan Mulingsan kemudian mengarahkan senyumannya pada Xiyan sambil berkata Sekarang giliranmu Namun, Xiyan tidak mau kalah Dengan wajah muram Dia mengumpulkan kekuatan gelapnya Dan sesosok ilusi raksasa muncul di belakangnya Membawa aura jahat yang mengerikan Namun, Mulingsan dengan cepat mengeluarkan peti mati kehidupan Artefak yang tampak sebesar dua kali tubuhnya Tanpa ragu Dia menyerang Xiyan dengan kekuatan penuh Sementara itu, di sisi lain Tepatnya di dalam kuali langit yang membara Mosi menatap Lindong dengan mata penuh kebencian sambil bertanya Kau memang berhasil menjebakku disini Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Lantas, sambil tersenyum sinis Lindong menjawab Aku punya caraku sendiri Lantas, Mosi tidak menunggu lama Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan dan muncul kembali tepat di samping Lindong Menyerangnya dengan cakar hitam yang dipenuhi energi jahat Namun, serangannya tidak mendarat di tubuh Lindong Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya Mayat langit pelahap yang bertindak sebagai perisai hidup Menerima serangan Mosi tanpa cedera sedikit pun Sontak, Mosi menjadi sangat amat terkejut Karena serangannya sama sekali tidak terpengaruh Menyadari Mosi yang begitu terkejut Lindong pun tertawa kecil lalu berbicara Aku mungkin tak bisa bertarung langsung melawanmu Tapi di dalam kuali ini Kau bahkan tak bisa menyentuhku Dengan segel tangan lainnya Delapan gerbang merah besar muncul di langit Memancarkan energi dasyat Mosi menatap gerbang-gerbang itu Wajahnya berubah pucat Lindong memberitahu Bahwasannya, awalnya Formasi ini ia gunakan untuk pria tua tulang jahat Tapi karena Mosi datang lebih dulu Maka Mosilah yang akan merasakannya terlebih dahulu Lindong kemudian langsung berseru Dan dengan teriakan keras Dia mengaktifkan formasi terkuatnya Formasi langit pembakaran Delapan tingkat Memindahkan gerbang langit Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh